Intro Histeris dan berteriak ketakutan Beginilah reaksi pengunjung misata horor rumah hantu Darmo Saat melihat hantu-hantu mendatangi mereka di tengah kegelapan Ada hantu kuntilanak, pocoh, serta hantu tanpa kepala Yang siap membuat kaget pengunjung karena tiba-tiba muncul dan masuk melalui pintu kendaraan Wahana rumah hantu ini diakui cukup menyeramkan Selain karena make up manusia hantu seperti nyata Bahkan suasana mistis yang mengagetkan Serta aroma menyan di dalam rumah hantu juga menambah seram wahana wisata ini Dari awal hantu apa aja tadi? Jadi waktu itu ada kayak, nggak tahu ya, hantu pegang kayak bayi terus Ini hantu sana itu hampir ada yang satu aku mau tabak tapi nggak sih, dia nggak di tengah di pinggir gitu Emang ini ada naik sepeda ini ya? Iya, tentu sih naik sepeda Kayak apa ya, kayak bedanya kayak bener-bener kayak lagi jalan malam tuh ketakutan Gara-gara masuk kayak gelap Terus tapi lo tahu bakal ada yang agetin lo jadi tiba nambah deg-degan pas masuk Wahana rumah hantu ini sendiri berkonsep drive-thru Namun tak hanya mobil saja yang bisa masuk Pengunjung juga bisa mengendarai kereta kelinci Bahkan sepeda ontel jika memiliki nyali Wisata rumah hantu ini sendiri mengangkat tema rumah hantu darmo Karena memang rumah hantu darmo cukup familiar bagi warga Surabaya sebagai rumah yang angker Karena rumah darmo itu sangat familiar ya di antara orang-orang Surabaya ceritanya gitu Makanya kita ambil yang paling dikenal sama orang Surabaya Ada baunya, ada jumpscarenya, setannya juga lebih banyak daripada yang kemarin Jadi lebih serem Ada lebih atraktif ya? Setannya lebih atraktif untuk mendekati pengunjung itu? Iya, tapi tenang aja setannya nggak bakal pegang pengunjung itu Antusiasma masyarakat, khususnya pecinta horor cukup tinggi Terlihat dari antrian panjang kendaraan pengunjung yang akan masuk ke wahana rumah hantu Yang ada di basement sebuah mall di kawasan Jalan Mejen Sukon, Surabaya Untuk tiket masuk, pengunjung akan dikenakan tarif 50 ribu rupiah per orang Wisata rumah hantu darmo ini sendiri dibuka hingga 12 Juni 2022 mendatang Bagus Setiawan, JTV